Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Esa Mintarca Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau Tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa Dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ketiga 157 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Kisumangkar menarik nafas dalam-dalam Dipandanginya Kiai Kringsing seakan-akan Ia minta pertimbangan tentang muridnya itu Tetapi yang pertama-tama menyatakan sikapnya adalah Suwantaru Mirah Sebaiknya kepulang saja lebih dahulu Katakan kepada ayah dan ibu Agar mereka bersiap-siap dengan sepengatek pakaian yang paling baik Yang ada di sangkal putung Seperangkat upacara peningset dan pedang bertangke gading itu Suwantaru berhenti sejenak Lalu katanya Ceritakan kepada ayah dan ibu Bahwa kita bersama-sama akan pergi melamar gadis tanah perdikan menoreh Selain itu Dengan demikian ibu pun tidak akan terlampau lama menunggu Aku yakin bahwa ibu tidak akan pernah dapat tidur nyenyak setiap malam Kalau salah seorang dari kita sudah datang Dan membawa kabar baik Maka orang tua kita tidak akan terlampau cemas lagi Sekar Mirah mengerutkan keningnya Tetapi ia menjawab Kenapa bukan kau saja yang pulang Aku disini bersama guru dan kakak Agung Sedayu Itu lebih pantas daripada kau yang tinggal disini Sekar Mirah tidak menjawab Ia memang sedang bimbang Apakah ia tinggal bersama kakaknya dan Agung Sedayu Atau pulang dahulu menemui ibu dan ayahnya Dalam kebimbangan itu Terdengar Gai Gringsing berkata kepadanya Memang sebaiknya kau kembali lebih dahulu Sekar Mirah Apakah aku akan mengganggu disini? Ia bertanya Tentu tidak Jawab Gai Gringsing Karena kau bukan seorang gadis yang hanya dapat menggantungkan keselamatannya kepada orang lain Kau seperti juga pandan wangi Akan dapat membantu kami apabila terjadi sesuatu Bahkan sudah tentu juga gurumu Kisumangkar Tetapi yang kita pikirkan bersama adalah ayah dan ibu Suandaru pergi sudah sekian lama Kemudian kau dan gurumu menyusul Tetapi keduanya tidak terdengar kabar beritanya Sekar Mirah tidak segera menjawab Wajahnya masih juga dibayangi oleh keraguan Baiklah kau aku antar pulang Mirah Berkata Gisumangkar Seperti Giai Gringsing Soalnya adalah ayah dan ibumu Terutama sekali ibumu Meskipun kepergianmu kali ini Tidak seperti kepergianmu ketambah kuatih Namun sebagai ibu maka ia pasti akan selalu mengharap kau segera kembali Sejenak Sekar Mirah merenung Kemudian jawabnya Aku akan menentukan kemudian Biarlah aku ikut semalam atau dua malam berada di alas mentauk Sejenak Giai Gringsing dan Kisumangkar saling berpandangan Namun keduanya kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya Berkata Giai Gringsing Apakah begitu menurut pertimbanganmu Adi Sumangkar? Baiklah Biarlah ia melihat semalam dua malam suasana hutan yang lebat itu Meskipun sebagian sudah menjadi daerah yang ramai Maka mereka pun kemudian memutuskan Bahwa Sekar Mirah akan berserta dengan mereka Meskipun hanya semalam atau dua malam di telatah alas mentauk Demikianlah Maka ketika hari telah menjadi buram Kelima orang itu pun segera mencari tempat yang baik untuk bermalam Meskipun mereka sudah berada di sebelah timur Sungai Proko Tetapi mereka masih belum sampai ke daerah yang telah dibuka oleh Kigedi Pemanahan Di sini ada jalan Desi Sekar Mirah Jalan Setapak Sahut Gurunya Tentu jalan para pedagang yang datang dari daerah di luar daerah baru itu Termasuk dari Tanah Perdikan Menoreh Bukan ini Jawab Sekar Mirah Jalan dari Menoreh adalah jalan sempit yang kita lalui Tetapi ini jalan menuju ke daerah yang lain Iya Jalan yang serupa Mungkin ada padukuhan atau tempat-tempat yang berpenghuni di ujung lorong sempit ini Sekar Mirah mengangguk-anggukkan kepalanya Memang menarik Selah Agung Sedayu Apa yang menarik? Bertanya Suandaru Lorong ini? Lorong ini? Lorong biasa saja Apakah anehnya? Seperti juga lorong yang kita lalui ini? Memang tak ada hal-hal yang tampaknya menarik Lorong sempit di tengah-tengah hutan yang lebat Meskipun masih terlampau sulit untuk dilalui begitu saja Tetapi tampaknya lorong ini memang pernah dilalui orang Bukan sekedar pernah Tetapi setiap kali Mungkin sepekan sekali atau selapan sekali Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya Sekilas dipandanginya kurunya yang masih tetap berdiam diri Yang menarik Berkata Agung Sedayu kemudian Sebuah simpang empat di tengah-tengah hutan Iya Simpang empat kecil Lihat Ujung-ujung lorong ini tampaknya aneh Seperti juga lorong yang menuju ke menoreh ini Sebelum kita lalui Tampaknya aneh pula Seolah-olah sebuah lubang goa Di kaki sebuah gunung Yang kadang-kadang terhalang oleh seluruh-selur Dan pepohonan yang robo Berkata Sekar Mirah Dan tiba-tiba saja Kiai Kering Sing berkata Kita mencari tempat untuk bermalam Di simpang empat ini Bertanya Sekar Mirah Tentu tidak Jawab Kiai Kering Sing Di sebelahnya Tetapi tidak terlampau dekat Mereka pun kemudian menemukan tempat yang mereka kehendaki Setercah tanah yang tidak begitu banyak ditumbuhi oleh pepohonan perdu meskipun agak lembab Agung Sedayu Suandaru dan Sekar Mirah Segera membersihkan tempat itu Mereka menimbun ranting-ranting Dan dedaunan kering untuk tempat duduk Karena mereka tidak akan diturus sambil berparing Hati-hatilah dengan ular Kiai Kering Sing memperingatkan Di sini ada ular yang paling berpisah di seluruh daerah yang pernah diambah kaki manusia Ular apa Kiai? Bandotan tanah Suandaru mengangguk-anggukkan kepalanya Bulu-buluku meremang Aku lebih senang bertemu dengan si danti daripada ular Tentu setelah si danti tidak ada lagi Hei Suandaru membelalakan matanya Justru kalau sekarang ia datang Aku akan mati lemas Agung Sedayu tertawa kecil Sudahlah kita akan makan Aku haus Desis Sekar Mirah Bukankah kau sudah minum tadi dibelik dekat sungai Progo? Sekarang aku haus lagi Tahankanlah Besok kita cari mata air Kau harus melatih diri menjadi seorang perantau Sekar Mirah terdiam Dipandanginya Suandaru yang makan bekal mereka Dengan lahapnya Namun dalam pada itu Simpang empat itu memang menarik perhatian Kiai Gringsing Meskipun tidak dikatakannya Setiap kali ia berpaling ke arah jalan sempit yang menyilang jalan yang dilaluinya Lorong itu Kiai Tiba-tiba Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya Mungkin aku terlampau hati-hati Mungkin Suandaru benar Bahwa lorong itu Tidak ada anehnya Seperti lorong yang kita lalui Orang tua itu berbisik Kisu Mangkar terdiam sejenak Namun kemudian ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya pula Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu Kisu Mangkar terdiam sejenak Namun kemudian ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya pula Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu Sementara itu Suandaru dan Agung Sedayu Serta Sekar Mirah Yang telah selesai menyuapi mulut masing-masing Duduk bersandar batang-batang pohon yang tidak terlampau rimbun Sekali-sekali mereka menggeliat sambil menggosok-gosok kaki mereka yang lelah Kenapa guru tidak makan? Bertanya Sekar Mirah Dan Kiai Gringsing juga tidak Nanti sajalah Jawab Kisu Mangkar Kami sudah menisihkan untuk Kiai berdua Terima kasih Biarlah di situ Nanti kalau kami sudah lapar Kami akan mengambilnya Sekar Mirah tidak bertanya lagi Sekali ia menengadakan wajahnya Namun tiba-tiba saja bulu-bulunya meremang Dalam kesuraman senja Dedaunan yang rimbun diatasnya tampaknya bagaikan tangan-tangan raksasa Yang siap untuk menerkamnya Suandaru yang kemudian duduk sambil memeluk lututnya memandang jauh menerawang ke dalam kesuraman Meskipun demikian Ia masih sempat melihat sekilas seekor Kijang yang berlari kencang Hei Kijang Desisnya Apakah kau akan mengejarnya? Bertanya Agung Sedayu Suandaru menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia masih bergumam Aku mengharap ada seekor harimau yang menerkam salah seorang dari kita Kenapa ya? Aku memerlukan kulitnya Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam Katanya Kau yakin bahwa kita dapat membunuh harimau itu? Apalagi seekor harimau Sedang macan kepatian pun dapat dibunuh Tetapi bukan kau yang membunuhnya Suandaru tidak menyahut Matanya kembali tersangkut ke kejauhan Kiyai Kringsing dan Kisum Mangkar yang duduk berdekatan Masih juga berdiam diri Sambil memandang murid-muridnya Mereka merenungkan masalah yang mereka hadapi Daerah baru yang ada di sebelah bagian hutan ini Malam pun semakin lama menjadi semakin malam Karena nyamuk yang beterbangan di telinga Suandaru itu Maka anak itu pun berdesis Kita nyalakan perapian Kiyai Tetapi Kiyai Kringsing menggeleng Kali ini kita tidak menyalakan perapian Nyamuknya banyak sekali Belum lagi embun yang dingin ini Yang menjawab adalah Sekar Mirah Tahankanlah Kau harus melatih diri menjadi seorang perantau Suandaru tidak menyahut Diselukungkannya kain panjangnya menutup telinganya Namun sebentar kemudian Karena kantuk dan lelah Maka ketiga anak-anak muda itu pun segera jatuh tertidur Sekar Mirah bersandar sebatang pohon Suandaru memeluk lututnya dan membenamkan kepalanya di antara lengan-lenganya Sedang Agung Sedayu duduk bersilah sambil menyilangkan tangannya di dadanya Anak-anak itu sudah tidur Desis Kiyai Kringsing Kisu mangkar menganggukkan kepalanya Iya Mereka merasa lelah juga Lebih dari itu Mereka merasa amat Itulah sifat anak-anak nakal Orang tua juga lah yang harus menungguinya Disum mangkar tersenyum Tetapi ia tidak menyahut Keduanya pun kemudian terdiam Mereka pun merasa perlu pula untuk beristirahat Meskipun tidak tidur senyenyak murid-murid mereka Bahkan tanpa berjanji keduanya pun seolah-olah telah membagi waktu mereka Apabila sesuatu terjadi di tempat yang kurang mereka kenal itu Angin yang lembab yang mengusap tubuh-tubuh mereka Mengalir perlahan-lahan Daun-daun yang berdesir kemerisik seperti suara orang yang berbisik-bisik Lamat-lamat di kejauhan Terdengar suara binatang-binatang hutan Seekor harimau mengaum dengan dasatnya Sehingga suandaru terbangun karenanya Apakah harimau itu akan datang kemari? Desisnya Meskipun agung sedayu masih saja memejamkan matanya Namun ia menjawab Jauh sekali Apalagi arah angin justru dari arah harimau itu Sehingga bau keringatmu tidak tercium olehnya Suandaru tidak menyahut lagi Kembali ia membenamkan kepalanya dan menutup telinganya Dengan kain panjangnya Tetapi sekali-sekali ia masih juga harus menggaruk-garuk lengannya yang gatal di makan nyamuk Suasana malam di hutan itu Telah membuat bulu-bulu Roma Sekar Mirah meremang Tetapi malam ini bukan untuk pertama kalinya ia bermalam Ketika ia berangkat dari sangkal putung Ia pun telah bermalam di perjalanan Dan sekali di tengah-tengah hutan seperti ini Meskipun kisu mangkar Membawanya lewat daerah yang tidak selebat tempat ini Dalam pada itu Selagi kedua orang-orang tua itu mulai terkantuk-kantuk Tiba-tiba hampir bersamaan mereka mengangkat wajah-wajah mereka Meskipun masih berbaur dengan desir angin Namun mereka mendengar suara yang lain Suara yang mereka kenal Derap kaki-kaki kuda Sedenak kedua orang tua itu saling berpandangan Kemudian perlahan-lahan Kiai kringsing berdesis Kau dengar derap kaki kuda Adi Kisu mangkar menganggukkan kepalanya Iya Aku mendengarnya Meskipun agaknya masih jauh sekali Apakah ada orang yang lewat jalan setapak itu di malam begini Kisu mangkar tidak segera menyahut pula Sekilas disambarnya anak-anak muda yang sedang tidur itu Dengan tatapan matanya Kemudian ia menarik nafas dalam-dalam Jalan silang itu memang menarik Desis Kiai kringsing Mungkin juga Atau sekedar suatu kebetulan Kiai kringsing tidak menyahut Tetapi ia memasang telinganya baik-baik Derap kaki-kaki kuda itu Terdengar semakin lama menjadi semakin jelas Sedenak keduanya seakan-akan membeku Mereka mencoba menepak Siapakah yang berkuda di malam hari Apalagi di tengah hutan yang lebat ini Tetapi mereka sama sekali tidak dapat menduga Apapun juga Karena mereka sama sekali belum mengenal daerah dan isi dari daerah ini Namun demikian jelas bagi keduanya Bahwa derap kuda itu agaknya menyusur Jalan setapak yang menuju ke daerah baru yang sedang berkembang itu Tidak hanya seekor kuda Tiba-tiba kisu mangkar berdesis Iya Tiga atau empat Sahut iai kringsing Kisu mangkar mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi kembali ia terdiam Dalam pada itu Derap kaki-kaki kuda itu semakin lama menjadi semakin jelas Sehingga ketiga anak-anak muda yang tertidur itu pun terbangun karenanya Sambil menggosok matanya Suandaru mencoba Apakah ia tidak sedang bermimpi Sedang agung sedayu berdesis Aku mendengar suara derap kaki kuda Hah? Sahut Suandaru Kalau begitu aku tidak bermimpi Ia Gumam sekar merah dengan suara paraung Aku juga mendengar Tenanglah Berkata Kiai kringsing kemudian Tinggallah kalian disini Aku akan melihat Siapakah yang berkuda di tengah malam itu Aku ikut guru Minta Suandaru Tinggallah disini bertiga Jawab Kiai kringsing Kita belum tahu Siapakah mereka itu Suandaru ragu-ragu sejenak Namun kemudian ia menganggukkan kepalanya Aku ikut bersama Kiai Berkata Kisumangkar Marilah Kita melihat siapakah mereka itu Lalu katanya kepada agung sedayu Hati-hatilah disini Daerah ini merupakan daerah asing Yang masih penuh dengan rahasia bagi kita Kalian harus mengawasi keadaan di sekenap arah Jangan sampai kalian diterkam oleh kesulitan Tanpa sempat membelah diri sama sekali Baik guru Aku dan pamanmu Sumangkar akan melihat Apakah sebenarnya yang kami dengar ini Benar-benar suara telapak kaki kuda Atau si danti Yang benar-benar menyusulku This is Wandaru Ah, kau? Potong Sekar Mira Lebih baik Aku bertemu dengan si danti yang sebenarnya Jangan hiraukan Suwandaru Berkata Giyai Kringsing Ia sendiri agaknya mulai diraba oleh ketakutan Tidak guru Berkata Giyai Kringsing dan Gisumangkar Sebagai orang tertua di antara mereka Kita mengawasi segala arah Desisnya Apakah kita akan duduk beradu punggung? Bertanya Suwandaru Agung Sedayu berpikir sejenak Lalu katanya Tidak perlu Tetapi kita harus mencoba menguasai semua arah dari tempat kita masing-masing Bukankah dengan duduk berhadapan Kita dapat melihat arah yang berlawanan Suwandaru Suwandaru mengangguk-anggukkan kepalanya Ia Kita memang harus berhati-hati dalam suasana yang tidak kita mengerti Ia Kita sama sekali tidak dapat membayangkan apa yang ada di sekitar kita Lebih baik kita dikerumuni oleh binatang-binatang puas Daripada rahasia yang sama sekali belum kita kenal Ia Menghadapi binatang puas Kita dapat membuat perhitungan yang mapan Ia Tetapi Sekarum Merah tiba-tiba menyelah Kau berbicara terus kakak Suwandaru Kalau ada seseorang yang menghentai kita Kau adalah penunjuk yang baik Oh Ya Aku akan diam Tetapi Apakah yang akan kau lakukan Kalau kita dikerumuni oleh binatang puas Membunuh mereka bersama sekaligus Bertanya Agung Sedayu Tidak Lalu Memanjat pohon setinggi-tingginya Ah Kalian berbicara saja Sekali lagi Sekarum Merah memotong Dengar Derap kaki-kaki kuda itu menjadi semakin dekat Masih agak jauh Berkata Suwandaru Kemahnya melontar keskena penjuru Di dalam hutan yang sepi begini Sekarum Merah tidak menyahut lagi Sedang Agung Sedayu pun kemudian terdiam mendengarkan Derap kaki-kaki kuda Yang menjadi semakin jelas Tanpa mereka sadari Maka mereka pun segera mempersiapkan diri masing-masing Sekar Merah yang menggenggam tongkat baja putihnya itu Mulai membelai kepala tongkatnya Yang berwarna kekuning-kuningan itu Sedang tanpa sesadarnya Suwandaru telah mengurai campur yang membelit di pinggangnya Ketikanya pun kemudian menjadi semakin lama semakin tegang Agaknya kuda-kuda itu tidak berlari terlampau kencang Mungkin karena jalan yang licin berbatu-batu padas Mungkin karena rintangan-rintangan lain Tetapi mungkin juga Karena penunggang-penunggangnya Sengaja memperlambat jalan kuda mereka Untuk kepentingan-kepentingan tertentu Sejenak ketiga anak-anak muda Yang masih duduk di tempatnya itu saling berpandangan Namun agaknya mereka tidak tenang Duduk saja sambil membelai senjata masing-masing Tiba-tiba tanpa disadarinya Suwandaru mulai bergerak sambil bergesi selambat Aku akan berdiri Tanpa menunggu jawaban Ia pun kemudian bangkit berdiri Diikuti oleh Agung Sedayu dan Sekar Merah Perlahan-lahan mereka bergeser mementar Masing-masing bersandar pada sebatang pohon yang Cukup besar Sehingga seakan-akan Mereka telah hilang ditelan oleh batang-batang yang besar itu Sementara itu Kiai Gringsing dan Kisumangkar pun dengan hati-hati Merayap mendekati jalan sempit yang bersilang di tengah-tengah hutan yang lebat itu Dengan telunjuknya Kiai Gringsing memberi isyarat kepada Kisumangkar Bahwa mereka akan melihat simpang empat itu Karena menurut perhitungan Kiai Gringsing Kuda itu pasti akan melintas di jalan silang Lorong manapun yang dilaluinya Kisumangkar pun menganggukkan kepalanya Perlahan-lahan mereka semakin maju Sehingga akhirnya mereka berada beberapa langkah saja Di sebelah simpang empat kecil itu Ternyata kuda-kuda itu masih belum lewat Karena suaranya masih menuju ke arah mereka Kita menunggu di sini Kiai Gringsing berbisik Kisumangkar menganggukkan kepalanya Sambil menahan desah pernafasan mereka Maka kedua orang tua-tua itu pun berjongkok Di balik gerumbul-gerumbul yang rembul itu Menunggu kuda-kuda yang sebentar lagi pasti akan lewat Ternyata mereka tidak usah menunggu terlampau lama Sejenak kemudian Tampaklah bayang-bayang kehitaman di gelapnya malam Beberapa ekor kuda melintas di lorong sempit itu Tepat di jalan silang penunggang kuda yang paling depan menarik kendali kudanya Sehingga kuda itu pun berhenti Diikuti oleh orang-orang yang berada di belakangnya Kiai Gringsing dan Kisumangkar menahan nafasnya Supaya orang-orang berbuda itu tidak mendengarnya Sejenak kemudian kedua orang itu pun terkejut ketika mereka mendengar salah seorang dari mereka berkata Kita tidak menjumpai apapun Kita sudah menjelajahi bagian hutan ini Dada kedua orang itu menjadi berdebar-debar Mereka kenal suara itu Suara raten Sutobijoyo yang bergelar mas ngapi lorong pasar Sehingga sejenak mereka saling berpandangan Tetapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun Tetapi Terdengar yang lain menjawab Sebagian dari rakyat menjadi ketakutan karenanya Sutobijoyo menarik nafas dalam-dalam Katanya Sekarang kemana kita akan pergi? Ke jalan yang mana? Jalan ini Yang menuju ke Kaliproko Yang ini langsung ke tanah perjikan menoreh Iya Dan yang ini Akan menerobos daerah yang masih puas menuju ke Telatah Mangir Iya Suara Sutobijoyo merendah Lalu kita sekarang kemana? Ternyata kita tidak pernah menjumpai apapun Meskipun sudah tiga malam kita meronda Sejenak pengikut-pengikut Sutobijoyo itu tidak menyahut Namun sejenak kemudian salah seorang berkata Memang sulit untuk menemukan hantu-hantu itu Kiai, Gringsing, dan Kisu Mangkar mengerutkan keningnya Agaknya Sutobijoyo sedang mencari sesuatu Hantu Sebenarnya hantu atau seseorang yang telah mengganggu ketentraman daerah baru ini Apakah kau yakin bahwa rakyat kita benar-benar telah diganggu oleh hantu-hantu? Sutobijoyo lah yang bertanya kepada pengikut-pengikutnya Demikianlah menurut pendengaran kami Hantu itu berkerudung hitam Tetapi yang dapat dilihat oleh rakyat di pinggir hutan yang belum dibuka Hantu-hantu itu berkepala tengkorak Kadang-kadang saja terlihat sepintas Apabila kerudung tubuh mereka tersingkap Tulang-tulang iga yang tampak jelas pada dada mereka Apakah hantu-hantu itu berwujud jerangkong? Bertanya Sutobijoyo Iya Aku ingin melihat Kesi Sutobijoyo Sampai sebesar ini Aku belum pernah melihat jerangkong Bukan saja jerangkong Terdengar suara yang lain Kuda-kuda yang mereka pergunakan Bertelapak putih dan bercahaya Seseorang pernah melihat di antara dua sosok jerangkong Terdapat sesosok hantu yang lain Berwarna merah menyalah Dan di bagian-bagian tertentu berkerijupan seperti kunang-kunang Iya Aku sebenarnya juga pernah mendengar keluhan itu Tetapi aku kira tidak setajam ini Sehingga baru sekarang aku menaruh perhatian Hantu-hantu itu Benar-benar mengganggu pembukaan daerah-daerah yang sudah direncanakan Bahkan beberapa orang mulai menyingkir ke daerah yang sudah mulai ramai Baik-baik Jawab Suto Wijoyo Tetapi kemana kita sekarang Tidak seorang pun yang menjawab Aku ingin menemukan sarang hantu itu Suara Suto Wijoyo meninggi Sejalan dengan kekesalan hatinya yang memuncak Hantu-hantu itu dapat menghilang Terdengar seseorang menjawab Aku ingin tahu Apakah hantu-hantu itu mampu melawan pusaka-pusaka kiai pasir semukir ini Atau kiai noko kemolo Kalau sentuhan ujung tombakku atau ujung keris ayah handagi gede pemanahan ini tidak mempat Aku akan bersimpuh di ujung kaki cerangkong-cerangkong itu Suasana menjadi hening Yang terdengar hanyalah desah nafas mas Ngapai Loreng Pasar Yang sedang menahan perasaannya Dan yang tiba-tiba saja bertanya keras-keras Hei kemana kita sekarang Apakah kita akan melanjutkan perjalanan yang tidak berketentuan ini untuk berburu hantu Tetapi suaranya itu pun Segera hilang ditelan oleh geramnya sendiri di hutan yang sepi itu Tidak seorang pun dari para pengiringnya yang menjawab Terdengar nafas Raden Suto Wijoyo itu berdesah Katanya kemudian Baiklah kita sekarang pulang Tetapi aku tidak akan berhenti sebelum aku menemukan hantu-hantu itu Kalau kalian mendengar laporan tentang hantu-hantu itu Kalian harus langsung memberitahukan kepada aku Tetapi Suto Wijoyo tidak menunggu jawaban Segera ia menarik kendali kudanya Sehingga kudanya segera bergerak Sejenak kemudian kudanya itu pun berderap meninggalkan jalan silang Menuju ke daerah yang sudah menjadi ramai dan berpenghuni padat Diiringi oleh para pengawal Ketika derap kuda itu menjadi semakin jauh Maka terdengarlah Kiai Kringsing dan Kisumangkar Hampir bersamaan menarik nafas dalam-dalam Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Api di Bukit Menoreh Pada episode berikutnya Sampai Jumpa 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 Sampai jumpa